Halo guys, balik lagi dengan Adi disini. Jadi kali ini gue mau review salah satu produk handphone terbaru dari Xiaomi yang... Redmi 9T. So, seperti yang kalian tau, kemarin Xiaomi merilis Redmi 9T terbarunya yang melanjutkan seri-seri entry level dan mid-handphone yang killer. Ya, karena ini bikin merek-merek lain pasti pusing ya guys ya. So, di video kali ini gue mau ngejelasin pengalaman gue menggunakan Redmi 9T yang udah gue pake beberapa hari ini. Nah, handphone ini dihargai seharga 2,3 dan 2,9. Eh, sorry, 2,4. Gue gak tau kalian pada dapet atau enggak karena memang banyak yang kehabisan ya. Karena ini antusiasnya gede banget ya guys ya. Wajar. Jadi si Redmi 9T ini ada 2 versi. Versi yang 4,64 dengan yang 6,128 guys. Nah, jadi versi yang punya gue ini 6,128. Dan warnanya grey. Ya, ini grey ya. Kayaknya sih hitam ya, tapi ternyata ini disebutnya grey. Jadi, dipindulannya dia ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Jadi, gak sama kayak yang di India. Di India tuh ada warnanya orange ya, kalau gak salah. Tapi versi Indonesia cuma ada 3 warna. Carbon grey, kayak yang punya gue, twilight, twilight blue, dan green ocean. Green ocean, ocean green. Ocean ada yang green ya? Nah, bicara bodinya. Sejujurnya gue suka banget sih sama bodi si Redmi 9T ini ya guys ya. Keliatannya gak norak gitu ya. Dan kameranya ini, kalau liat ini bentuknya seperti Samsung S-series ya guys ya. Yang Galaxy S21 S20. Ini lumayan elegan di mata gue sendiri ya guys ya. Pertama, dari bagian bodi ya. Menurut gue cukup ringan, walaupun dia punya baterai yang gede, 6000 mAh. Nah, terus dia sudah dual speaker. Ada speaker di bagian depan dan bagian belakang. Serta dia sudah USB Type-C. Dan bagian atasnya masih ada headphone jack 3,5mm. Ini penting banget ya. Karena serain handphone ini juga sudah sertifikasi high-res, high resolution. Jadi, buat kalian yang pengen atau yang punya hobi dengerin musik, ini oke punya. Terus, handphone ini punya triple slot dual SIM maksudnya. Dan satu SIM kata lagi buat microSD. Walaupun dia sampai 128GB internalnya, tapi dia bisa dimasukkan microSD hingga 512GB. Nah, untuk layarnya sendiri, handphone ini punya layar IPS LCD 400 nits. Dengan layar 6,53 inch. Layarnya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass yang ketiga. Dengan ketajaman 395 PPI Density. Nah, yang menarik lagi adalah untuk harga 2 jutaan. Dia ini nggak banyak yang punya prosesor dari Snapdragon 662 ya. Untuk harga segini, saingannya adalah sebenarnya si Poco. Poco M3 juga pake 662. Nah, sedangkan prosesor yang lain yang pake 662 yang resmi di Indonesia itu adalah selain Poco M3 sih, Nokia 54 yang mungkin nanti akan hadir. Nah, tapi isunya Nokia 54 sendiri harganya tuh lumayan mahal di 3 jutaan. Lalu, kenapa sih Xiaomi ini bisa 2 jutaan ya guys ya? Keren banget kan? Snapdragon 662 ini punya octa-core yang terdiri. 4 prosesor 2 GHz dan 4 prosesor 1,8 GHz yang disupport dengan GPU Adreno 610. Nah, juga di handphone ini sekarang sudah punya second space ya. Seperti di MIUI yang 12 itu bisa kita men-secure data kita yang bisa kita pisahin antara handphone yang untuk umum dan untuk yang private ya. Jadi, buat kalian yang perlu data-data yang tersembunyi, aman, nah ini second space ini bisa jadi pilihan yang menarik guys untuk di handphone ini. Nggak banyak ya handphone-handphone harga segini yang bisa seperti itu guys. Nah, untuk fitur fingerprint dari handphone itu udah di samping ya. Dan nggak begitu banyak kendala. Gue penggunakan ibu jari, pake telunjuk, itu masih enak dan cepat. Dan menarik lagi adalah face unlocknya, itu juga cepat banget guys. Kalian bisa lihat video gue yang ini guys ya. Nah, untuk bagian main kameranya, ini adalah hal yang cukup menarik ya. Karena tidak banyak handphone yang menggunakan 4 kamera sekaligus dalam handphone ya. Modul yang paling utama adalah 48MP sebagai kamera utama yang sudah punya PDAF autofocus. Lalu ada kamera ultrawide 8MP. 2MP untuk makro dan 2MP lagi untuk depth camera. Nah, bagian kamera juga yang menarik guys. Selain dia punya kamera yang besar, 48MP sensornya, dia juga punya kamera ultrawide di harga 2 juta. Nah, pengalaman gue menggunakan handphone ini untuk jepret-jepret di siang hari dan malam hari atau di indoor. Gue cukup happy guys. Menurut gue ini kameranya cukup oke di harga yang sekian ya. Untuk foto-foto yang cerah, kalian bisa pake mode portrait yang bisa menghasilkan blur atau bokeh yang keren. Nah, menarik lagi disitu bisa kita atur guys bokehnya setelah foto itu jadi. Jadi kalian nggak akan kehilangan momen ketika kalian mau ngedit-ngedit foto ini guys. Nah, untuk di dalam ruangan yang sedikit pencahayaannya kurang, memang sedikit ada blur ketika mode portrait, tapi menurut gue sih ini masih oke ya guys ya. Dan untuk mode portraitnya juga sekadang gue melihat masih sedikit ada yang fokusnya salah ya. Untuk objek-objek yang lumayan kompleks ya. Contohnya untuk foto-foto portrait bunga yang banyak warna dan face-nya itu hanya beberapa bagian fokus gitu ya. Fokusnya nggak merata gitu ya. Tapi untuk mode orang gitu ya, si AI-nya ini mendeteksi dengan bagus ya. Nah, untuk foto-fokusnya sendiri ini lumayan oke ya guys ya. Blur-nya jelas, dia bisa menangkep fokus yang baik ya. Ketika gue pake video juga gue cobain blur yang depan dan belakang secara bergantian. Itu dia bisa mendeteksi dan nggak ada kendala sama sekali. Jadi untuk auto-fokus, wow ini keren. Jadi handphone ini punya mode AI yang bisa mendeteksi mode malam. Nah, kalau kalian perlu pencahayaan lebih terang lagi, kalian bisa mengaktifkan night mode-nya ada di menu bagian setting. Itu bisa meningkatkan kualitas foto yang lebih baik ya untuk di malam hari atau yang sangat low light gitu ya. Nah, kalau kalian menurut kalian kurang, kalian bisa gunakan dan manfaatkan mode pro atau mode manual. Kita bisa atur long exposure-nya lebih sedikit untuk mendapatkan detail yang sedikit less noise gitu ya. Namun lebih bagus lagi jika kalian bisa menggunakan tripod, maka hasilnya menurut gue akan lebih baik lagi guys. Nah, untuk ultra-weight-nya memang dia nggak sebagus main kamera tentu saja ya. Fokus-nya juga ya oke lah ya. Nah, untuk di mode malam-harinya memang ultra-weight ini kelihatan banget guys. Kekurangan nih ya. Dia struggle, kesulitan gitu ya, mendapatkan noise yang bagus ya atau yang detail. Nah, tapi yang menarik lagi guys, ultra-weight-nya juga punya mode malam. Nah, jadi buat kalian yang mau di malam, gue selalu gunakan night mode. Atau kalau kalian punya tripod, gunakan night tripod karena akan menghasilkan foto yang lebih bagus banget guys. Nah, untuk kamera depan, untuk kamera selfie-nya 8MP ini memang dia untuk detail dan poke ini software banget. Dan gitu juga sama ketika dipak malam hari, itu mulai terasa banget atau terlihat banget noise-nya gitu guys ya. Overall menurut gue yang menggunakan kamera ini maksud gue oke banget ya. Gue pake 48MP-nya juga bagus banget di malam hari. Dia masih bisa mode malam juga. Dan di mode siang hari secara overall itu masih hasilnya foto yang lebih detail. Ya dibandingkan dengan kalau misalnya butuh sesuatu yang gambar yang besar, kalian bisa pake yang full resolusi 48MP gitu ya. Selama masih ada pro mode atau mode manual, dia bisa diatur long exposure-nya sampai 10 detik. Dan itu menurut gue solusi yang bisa kita dapetin dari handphone ini gitu. Untuk bagian speaker ya, gue mau bahas dikit audionya. Jadi menurut gue handphone ini punya speaker yang bagus banget. Dia punya dual speaker ya, firing ke depan, bagian atas dan untuk bagian bawah. Jadi buat kalian yang jenis speaker, yang film, ini bagus banget. Dan suaranya juga emas gitu ya, gak secah gitu ya. Soalnya kita pake di full. Nah yang gak kalah menarik punya baterai yang besar, 6000 mAh battery. Ini gede banget ya. Ini terbesar ya, sama Popo ya. Karena yang lain ini cuma 5000 mAh paling gitu ya. Dan menurut gue sendiri, dengan fast charging 18W, ini bisa bikin kegiatan kita sehari-hari tuh lebih mudah guys. Karena pengalaman gue menggunakan ini untuk main game ya. Ya sehari cuma nge-charge sehari gitu ya. Dan kalau gue gak main game, gue bisa sampai besok guys. Kalau gue gak main game ya. Nah untuk game test ya, performance-nya, handphone gue ini dapet 180 ribu. Nah menurut gue ini cukup banget ya guys ya. Ditambah ini yang orang lupakan, itu adalah kemampuan handphone ini. Yang sudah punya UFS storage 2.2. Ya jadi untuk 464 itu masih UFS 2.1. Tapi ini sudah UFS. Kalau dibandingkan dengan merek-merek lain ya, ini lumayan jauh ya guys ya. Yang lain masih pake IMC, yang ini sudah flash storage. Cuma Xiaomi dan Poco yang punya ya, setelah gue ya. Nah untuk kemampuan gamingnya, jadi gue sudah cobain main PUBG, main Call of Duty, main Free Fire ya, dan main Genshin Impact. Nah itu tuh pengalaman gue menggunakan handphone ini. Ya cukup lah ya, gue tau karena ini bukan high-end ya, tapi untuk middle-end ini game ini masih playable. PUBG, dia cuma bisa smooth, ya kayak kalian bisa lihat ya. Gue agak lupa. Gak bikin panas, itu yang paling penting gitu ya. Kita bisa main lama-lama, tapi itu gak panas pengalaman gue selama main 15 menit. Dan continue sampai sejam itu cuma ntok di 42-45 derajat Celcius ya. Jadi handphone ini biasanya bisa menghandle stress dengan baik ya guys ya. Wet, 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 wet. Dammit. Headshot, reloading! Enemy Shock RC is coming. Recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Inbound. Two, headshot! Handphone ini jelas worth it. Speed ya guys ya. Ini di harga sama spek gak sesuai. Saingannya itu tidak sebagus ini ya guys ya. Banyak saingannya di harga segini tuh yang memang punya harganya sama, tapi speknya malah di bawah. Gue juga ada rencana untuk meng-review atau meng-compare handphone ini dengan brand-brand lain ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa subscribe dan ikutin channel gue ya guys ya. Karena gue rencananya akan coba gue compare dengan handphone-handphone yang merek lain. Untuk mencari tahu di harga 2 juta ini apa sih yang terbaik gitu guys ya. Ya jadi overall gue happy gitu ya, mendapatkan sesuatu yang melebihi ekspektasi yang gue harapkan. Pokoknya itu langkah ya, mungkin ini Xiaomi ini ya lebih banyak ya opsinya di lapangan nantinya. Jadi kalian juga bisa coba ini ya Redmi Note 9, saudaranya sendiri. Itu menurut gue juga salah satu consider yang bisa kalian pilih di harga yang 2 juta. So jadi dengan 2 jutaan aja, atau kalian bisa dapet di bawah 2 juta yang 464, kalian bisa ngedapetin Snapdragon yang bagus 662, baterai yang besar 6000 mAh, jack 3,5mm, dan sudah fresh storage. Menurut gue ini unbeatable guys, gila, keren banget. Xiaomi memang gila. Paling terus begitu dulu video gue kali ini, nanti kalau ada hal yang gue update, gue rasakan akan gue update di komen. Jadi stay tune di channel ini, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye. sub indo by broth3rmax